Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini? Dialah Biancaldi yang membuat tubuh Shinichi mengecil menjadi anak SD sehingga terjadilah awal mulai dari cerita Detektif Conan. Tokoh yang menjadi antagonis di dalam cerita Detektif Conan ini memiliki banyak misteri di dalamnya. Kemunculannya bersama vodka dalam setiap menjalankan aksinya membuat fans Conan akan bergejolak di mana Conan akan berhadapan dengan Black Organisasi. Jin merupakan anggota Black Organisasi yang awal kemunculannya di episode 1 di saat melakukan transaksi bersama rekannya yang bernama Vodka. Pria yang berdarah dingin ini tak segan-segan akan menghabisi orang yang mengganggu rencana dari Black Organisasi apalagi tak akan memberi ampun kepada anggota yang berani berkhianat. Nah, di video kali ini, Mimin akan membahas tuntas secara mendalam mengenai tokoh yang satu ini. Tetapi, sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya teman-teman semua memberikan like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi mengupdate video seputar Detektif Conan. Tanpa bahasa-bahasa lagi, kita masuk saja ke dalam videonya. Check it out! Jin merupakan salah satu agen eksekutif tinggi yang kerap kali memberikan sebuah perintah kepada anggota yang lain dan memimpin sebuah grup dalam menjalankan sebuah misi. Ia selalu terlihat bersama Vodka dalam menjalankan tugas dan memegang jabatan sebagai divisi pengawasan umum di dalam organisasi. Di samping memiliki posisi yang tinggi, ia juga sering terjun ke lapangan secara langsung dalam satu misi, menelesaikan transaksi bisnis dan mengeksekusi mati seseorang. Ketika di dalam misi, ia adalah anggota yang sering memberikan perintah kepada anggota yang lain, walaupun anggota itu memiliki posisi yang sejajar dengannya. Contohnya seperti Fair Mode. Jin tampaknya dapat berkomunikasi dengan bebas bersama boss black organisasi. Jin merupakan pria yang cukup tinggi, berbadan kurus namun belum diketahui berapakah usianya. Ia sering terlihat sebagai pria dewasa yang memiliki rambut perak yang sangat panjang. Ia memiliki mata berwarna biru jika ditampilkan di dalam manga. Menurut pandangan Shinichi, dia adalah orang yang sangat mudah untuk membunuh seorang tanpa adanya belas kasih-kasian alias no mercy. Di dalam manganya, wajah Jin terlihat lebih suram dan tulang pipi yang menonjol, lalu adanya bekas hitam di bawah kedua matanya. Mungkin si Jin ini orang yang suka begadang kali ya. Pada tampilan berikutnya, Jin akan melihat, memperlihatkan bekas lukanya di bagian pipi bagian kiri setelah ia pernah tergores oleh peluru ake yang pernah mengarah ke wajahnya. Sebagai orang yang memiliki posisi tinggi di dalam black organisasi, Jin merupakan anggota yang sangat loyal. Ia selalu mengikuti perintah boss dan mengutamakan kepentingan organisasi, apalagi hal yang menguntungkan bagi organisasi. Ia juga merupakan orang yang sangat ditakuti ketika berhadapan langsung dengannya, dan ini bisa dilihat ketika Conan salah memperhitungkan kepintaran, kemampuan, dan respon cepat yang dimiliki oleh Jin, apalagi berada di saat yang begitu penting. Jin juga pernah berhasil menghindari jebakan yang dibuat oleh Conan, sedangkan partnernya vodka berhasil dikelabui oleh Conan. Jin merupakan sosok yang tidak memiliki belas kasihan dan merupakan seorang asasin yang sangat menakutkan. Ia sama sekali tidak memiliki keraguan ketika harus menghabisi rekan satu anggotanya. Dengan keperibadian yang sangat cool yang ia miliki, ia mampu mengontrol emosinya dengan baik dalam keadaan apapun. Dengan memasang wajah senyum yang mencekam, dia sangat menikmati dalam memburu pengkhianat, mengamati suatu rencana hingga berhasil dan menyudutkan target yang menjadi incaranya. Meskipun ia sangat terlihat puas ketika berhasil mengungkap keperibadian asli dari mangsanya, Jin sangat menikmati sekali ketika ia mampu memainkan emosi seorang sebelum ia berhasil membunuhnya. Ia bukanlah tipe orang yang gampang mundur ketika suatu keadaan sangat tidak menguntungkan bagi diri Jin. Ini terlihat ketika ia berhadapan dengan Suichi Akai yang ketika itu menyerbu organisasi jubaitan dan juga ketika berbon menipu dirinya. Ia memiliki tingkat kesabaran dan kewaspadaan yang baik sehingga mampu menunggu kesempatan yang sangat tepat untuk melancarkan misinya dengan baik. Ia adalah anggota black organisasi yang tidak mudah merasa kalah ketika misinya tidak berjalan dengan baik. Dan Jin tidak mempercayai siapapun dan tidak akan sepenuhnya percaya terhadap apapun kecuali ia melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri. Jin tampaknya tidak terlalu senang terhadap sindakan Fairmont. Bahkan ia ingin melukai kepala Fairmont dengan pemecah es setelah mengetahui Fairmont nge-prank dirinya dengan menyamar sebagai whiter. Ia juga merasa jengkel terhadap Borbon yang memiliki karakter yang mirip dengan Fairmont. Jin memiliki urusan pribadi terhadap Akai dengan menganggapnya sebagai rival dan sering ikut andil ketika black organisasi mengalami bentrok dengan agen FBI. Jin juga memiliki perasaan yang emosional terhadap Shio Miyano alias I. Dikarenakan pengejaran yang dilakukan Jin akan lebih dramatis dibandingkan dengan pengejarannya terhadap orang lain dan dia sangat menikmati perburuannya itu. Jin merupakan anggota yang sangat ahli dalam hal mengatur strategi. Ini terlihat ketika ia sedang berkomunikasi dengan bos sambil mengamati apa yang sedang terjadi. Sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Jin juga sering meminta konsultasi kepada bos black organisasi ketika sedang mengambil keputusan yang sangat krusial dan memiliki impact yang besar seperti hendak membunuh Kogoro, seseorang yang sangat terkenal dan dekat dengan pihak kepolisian. Ia melakukan itu karena mengutai bahwa sebuah alat penyedap dan tracking berada di bawah sepatu kir sehingga ia mengambil keputusan bahwa itu adalah tindakan dari seorang detektif yang hebat. Padahal kita tahu bahwa itu adalah ulah konan teman-teman. Meskipun ia mengikuti seluruh perintah bos dengan baik, terkadang ia bisa mengambil keputusan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Salah satu tindakan tersebut pada saat ia memberikan racun kepada Shinichi dan diketahui racun tersebut bernama APTX4869 di Tropical Land setelah mengetahui Shinichi sedang mematah-matah dia sedang melakukan transaksi bersama Vodka. Jin akan selalu bertindak agresif terhadap anggota yang lain ketika anggota tersebut melakukan sesuatu yang dapat membahayakan organisasi mereka. Ia pernah menudungkan senjatanya ke partnernya sendiri yang bernama Vodka itu. Ketika Vodka hendak tidak mematuhi perintah dari bos karena pada saat itu Vodka ingin bertemu dengan seorang klien bos dalam waktu yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Bagaimanapun juga, Jin memiliki dua kelemahan yang sudah dinampakkan dalam cerita detektif konan ini. Yang pertama, Jin mengalami kesulitan ketika ia harus mengingat wajah dan nama orang yang pernah ia bunuh. Hal ini bisa ditutupi oleh ingatan Vodka yang cukup baik sehingga bisa membantu Jin untuk mengingat kembali orang yang pernah ia eksekusi. Ia tidak memiliki kemampuan logika atau ededuksi yang baik seperti yang dimiliki oleh Conan ataupun Borbon. Hal ini bisa dilihat ketika Jin memutuskan untuk berhenti mencari sebuah loker yang di mana tidak ada satupun orang dewasa yang bisa masuk ke dalamnya. Dan dia tidak menduga jika orang yang bersemunyi adalah seorang anak kecil. Padahal, Borbon sudah memberitahu bahwa ada seorang anak kecil yang masuk ke dalam stasiun yang dekat dengan loker yang bisa digunakan untuk menyimpan barang di stasiun tersebut. Dan anak kecil tersebut adalah Conan Edego yang sedang mematah-matahi pergerakan Jin dan Borbon. Jin tampaknya memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat yang diperoleh dengan olah tubuh yang baik sehingga memiliki stamina yang luar biasa dan dapat menarasa sakit serta mampu menjaga kesadarannya ketika tertembak plurubius milik Conan. Setelah terkena plurubius oleh Conan, ia menembak tangannya sendiri yang terkena bios tersebut sehingga mendapatkan kesadarannya kembali. Hal ini dapat dilihat pada episode ke-178. Ia juga mampu menuruni tangga hanya dengan satu tangan saja. Pada episode ke-425, Jin mampu melarikan diri setelah menerima lukanya yang sangat parah bahkan meluarkan darah dari mulutnya ketika Akei menembakkan dua buah puru yang menghantam badannya. Jin merupakan anggota black organisasi yang ahli menggunakan sniper. Hal ini terlihat ketika ia memakai senjata Korn untuk melacak lokasi suichi Akei yang terletak sejauh 700 liat. Membidiknya tepat di tengah skop tanpa goya sedikitpun dalam keadaan berdiri. Di volume 100, ia menembak Mark, seorang agen FBI yang sedang bergerak menggunakan mobil hingga tembus ke kakinya. Dan skill snipingnya dapat dilihat juga di dalam movie content 2H1 pada adegan Jin hendak menembak Sonoko yang berdandan mirip dengan seri. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini semakin baik ke depannya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax